Hari 3 di Tokyo! Kita hari ini mau ke Tokyo Tower. Tapi kita belum makan sekarang udah jam... Berapa ga ini? Jam 14.27. Ini udah jam 14.27. Tapi kita masih di apartemen karena tadi kita kesiangan bangunnya. Kalian tau ga ga? Kemarin tuh gempa. Tadi malam tuh gempa. Jadi makanya kita kesiangan. Sebenernya tuh kita harusnya ga kesiangan. Cuman karena tadi malam itu. Kita kan lagi tidur. Baru tidur tuh jam setengah 3 gitu. Terus tiba-tiba tuh gempa kan. Nah... Gempanya itu tuh kenceng banget. Tapi untungnya kita sekarang lagi di Jepang. Jadi memang mereka tuh disini terkenal untuk penanggulangan gempanya itu. Udah... Disiapkan rumahnya itu anti gempa gitu. Nah jadi... Itu emang biasanya Mas Wina yang selalu... Beres-beres... Kunci-kunci segala macem selalu di dia. Kayaknya itu gempa terkenceng yang pernah aku rasain seumur hidup aku. Iya sih. Karena bener-bener bunyi kayak... Gitu. Gitu. Iya. Nah itu kan kayak gipsum apa-apa sih tuh yang mudah goyang dan sangat ringan. Tapi kayaknya emang itu disciptakan untuk itu deh. Oh iya ya. Supaya ga ambrul gitu ya. Ga gampang ambrul. Nah terus habis itu karena goyang banget aku langsung tekan muka kaki. Dan aku tuh sambil tidur tuh aku berpikir kalo aku tuh lagi di Jepang. Aku mah lagi inget ya kalo aku lagi di Jepang. Tapi kita lagi tidur lagi di Jepang banget. Kayak masih klip. Terus tiba-tiba ada suara alarm. Earthquake. 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 Kaget banget coy. Kaget banget sumpah demi apa pun gue. Kaget. Gua siok. Terus... Tapi kayak orang-orang sekitar tuh kayak biasa aja. Kayak ga ada yang hujan. Kayak ga ada yang tau kalo gempa gitu. Kayak ga peduli juga mereka karena gempa. Nah terus habis itu kan aku kebangun besar. Bilang sama kasih kalo gempa. Terus kasihnya kayak... It's okay. Kan kita lagi di Jepang. Terus aku langsung sadar. Aku langsung bilang kalo aku tuh lagi di Jepang bukan lagi di... Jepang. Terus... Habis itu... Habis itu... Aku lanjut tidur lagi. Gua kira lo galang. Gua kira lo galang. Gua galang tapi ga sama bencana alam. Masuk lagi kayak gitu kayak anak kucing. Galang tapi ga sama bencana alam. Kakak takut. Langsung lompat lu cuas paras. Aku takut banget soalnya sama gempa, kebakaran. Pokoknya... Sebenernya aku takut juga. Sebenernya aku takut banget loh. Tapi karena ada orang yang lebih panik dan takut dari aku. Aku jadi kayak auto... Turun supaya tenang gitu orangnya. Karena kalo aku panik juga selesai sih. Kayak gimana kita bisa keluar sih lari sih. Sumpah itu kalo di Indonesia. Misalkan aku di Bekasi gempa gitu. Mungkin aku udah bisa lari ke lapangan paling ujung gitu ya. Aku meninggalkan semua hal di atas. Ga peduli sama harta benda yang tertinggal. Yang penting nyawa. Tapi kemarin karena kita di Jepang jadi yaudahlah. Di Jepang tuh emang sering banget ada gempa-gempa kayak gitu. Dan itu udah biasa terjadi di sini. Bahkan kayak orang-orang sini tuh kalo ga salah aku pernah baca video gitu. Satu hari tuh pernah tujuh kali gempa. Kamu kemarin kok ga bangun pas gempa? Tidak sadar. Yang bunyi awal kita. Sekarang lagi nyari taksi. Tapi tadi belum ada yang stop-stop. Susah banget. Dan kita tuh belum makan guys. Cuma makan onigiri doang. Tadi bangun dulu sama susu. Sekarang udah lumayan lapar. Itu makanannya bisa diambil pake fanning machine gitu kak. Makan banget. Oh tuh cuma buat mesen doang. Kan liat deh dari kejauhan tuh ada taksi yang lampunya nyala. Kemudian dia mau berhenti ya di sini ya. Nih, 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 nih. Bismillahirrahim. Kita berhentiin di sini deh. Taksi! Hii! Excuse me, to Tokyo Tower please? Tokyo Tower. Haha. Hello to Tokyo Tower. Tokyo Tower. Yes. Ini udah sampe di Tokyo Tower. Unfortunately, hujan di luar. Terus sekarang itu laparan banget. Kita pengen cari makan. Ini adalah vlog on vlog. Ini lapar banget. Ini sekarang jadi tuh kayak di Tokyo Tower itu tuh di bawahnya ada kayak mall gitu ya. Jadi bisa ada makanan-makanan juga di bawahnya. Ada food court. Ini kan chicken rib noodles soyu. Harganya Rp 1130 berarti Rp 113.000. Gak apa-apa lah, Kak. Udah laparan banget. Masih ada yang ada porknya juga sih, cuman. Favorite, the best seller. Best seller? No pork. No pork. No pork. This only chicken. This only chicken. Only chicken. Only chicken. Okay. This one no pork. Tuh, jadi tuh Jepang tuh khas banget sama tempat makan yang bar gini ya. Kita mesennya tuh tinggal masukin kesini. Eh kesini. Masukin ini, ini, sama ini. Itu ada toko Sanrio. Pasti itu ada My Melody deh. Sumpah disini canggih banget. Mau mesen makanannya, mesti pake mesin. Pokoknya emang udah lapar banget, tapi... Lihat deh, banyak tempat main abis kayak gini. Ini tuh udah pengen melodinya, lagi tiduran. Aku mau. Tuh. Kalian tau gak sih? Aku tuh suka banget sama karakter Sanrio yang main Melody. Jadi bahkan kayak gantungan... Ah, ini kesukaan mamaku. Jadi bahkan kayak gantungan cuci mobil, tempat FNK, airpods case. Itu aku pake My Melody. Aku emang suka banget. Cuman emang aku bukan kolektor. Tapi ini lucu banget. Dan aku tuh baru ingat kalo My Melody tuh bersalin. Ini ada bine ketih. Dih gitu loh. Tuh. Yang ini aku mau yang ini. Gimana ya caranya ya? Seratus. Mas Juna, aku pengen ngambil boneka My Melody. Iya. Tapi pake koin. Banyak. Seratus. Ayo bantuin, ambilin kan kamu jago. Yaudah temenin. Kan masih nunggu ayah makannya. Ini aku ambil. Coba nginal ya. Ada waktunya. Tiga. Eh, empat itu ada waktunya. Jadi bikin manik juga. Aku kira tiga detik dari sini. Coba. Tiga. 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 Terus. Hai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim Udah lah, kalau ini nggak kami, aku beli aja lagi Ya udah, beli aja sih Kenapa sih? Tapi ini lucu, dia kecil Tapi bagus sih Kalau ada yang susah, kenapa harus yang Eh udah tuh, udah dibanggil Ini bagus, udah dibanggil Ini kita makan Itu judi tau Itu cuma kalau judi Tapi aku pengen, aku pengen itu kecil Ini udah Waktunya makan siang, udah telat banget Aku pesan wonton noodles Kak Fiong mesen apa ini? Chicken ribs noodles Maksudnya juga yang spicy Chicken ribs noodles Dan actually ini gede banget sih Mangkoknya Ukuran mangkoknya tuh kayak udah lem Sebagai seorang picky eater Aku, oh kamu tuh picky eater ya? Iya Aku sih pemakan segala banget Semua aku makan Buat aku makan tuh cuma rada Enak sama enak banget Eh, iya, itu dua Itu dua Kalau aku udah nggak kemakan Berarti itu udah parah banget rasanya Hmm, lumayan enak Jadi ini tuh kayak Wonton noodle gitu Terus ada chili oilnya Karena tadi pas aku coba ini Rasanya kayak kurang Kurang-kurang Jadi kita tambahin chili oil Ini tuh Menurut aku nilainya 7 per 10 Gak tau apa Karena punya gue yang gak enak Gak ngerti juga Tapi Kayaknya Kalau rekomendasi Kakiyo Atau ramen-ramen yang lain Mungkin bisa lebih enak Daripada ini Tapi yang ini tuh menurut aku Enggak banget Nilainya 7 lah Cuma karena tadi udah lapar banget Kan gak ada pilihan lain ya Yaudah lah ya Jadi kalau kalian lagi mau ke Toffio Tower Itu kan harus reservasi dulu Nah Kalau mau reservasi Aku saranin Kalian harus cek dulu Eee Kalian harus cek dulu Ramalan cuaca Weathernya tuh di hari itu Bakalan gimana Karena sayang banget Kayak sekarang ini Hujan di luar Dan hujan aku lumayan rest Bukan cuma grimis-grimis doang Cewek kenalan dong Hei Hehehe Hehehe Tau Tepet gini guys Tepet gini guys Tepet gini guys Tepet gini guys Tepet gini banget lagi anjir Gue salah banget pake kopi gini anjir Tepet gini anjir Ini kayak ini guys Cospray-cospray gitu guys Tepet gini Kan ternyata aku anak Sekolah Jepang Iya 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 Kawaii Tapi ini kita klik aja di club Mau naik ke Tokyo Tower Tapi hujan Tuh Tunggu Eli Tunggu 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 Terima kasih telah menonton, silahkan kembali kembali Terima kasih telah menonton Jadi kita baru sampai di atas main di Tokyo Tower Jadi sebenernya si Tokyo Tower ini tuh adalah tower yang ada di Tokyo Kenapa namanya Tokyo Tower? Pokoknya dia tuh jadi kayak ikon begitu lah Jadi kalo misalkan kayak Francis itu ikonnya Madara April Nah dia itu ikonnya Tokyo Tower ini Jadi tuh di Tokyo Tower ini keliatan juga di bawah ada temple Apa namanya apa? Rai Kuiho 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 Tokyo Tower Tokyo Tower Tokyo Tower Ini mengalahkan bentar Eiffel Iya Sekarang kita lagi nyari taksi Ya masalah Uber sih tapi juga jangan sampe-sampe Iya gitu Tadi makan kondok ya, aku pikir kan isinya kan ini ya Jis Ternyata ini isinya sosis dan ini udah pasti babi Jadi gue udah lanjut makan terus Akhirnya... Maldang, cobain! Jangan, itu babi Tidak Tidak Sekarang kita udah sampe di Ginza Ini depan kita sekarang ada Valentino Terus ada sebelah sana ada Fenty Itu babi saya enak banget, keren banget semua deh Keren banget, kalian harus liat Dia kayak... Kayak New York ya kak? Ya Ya kan Kayak luar negeri banget gitu ya Kayak luar negeri banget ya Iya banget Banyak... Branding-brand itu dia sepanjang jalan itu ada Selin, New York Seneng kan? Dan Manny Moriah, seneng, seneng Ga ngeliat tower merah gue Ga ngeliat... Seneng Finally, duduk juga Setelah keliling-keliling Kita tadi lagi beli parfum Karena by the way tuh aku sebenernya lagi mau bikin collaboration Sama Cafio Kita mau bikin parfum Tapi kita tuh lagi nyari-nyari Typical parfumnya seperti apa Jadi bukan... Bukan nge-inspire parfum ya guys Tapi kita memang lagi nyari Typical parfum seperti apa yang bakal kita bikin Ke parfumer kita nanti Jadi kita setelah Pihak R&D bisa lebih mudah nih Menentukan parfum yang Cafio suka itu kayak gimana Nah Itu lah Long trip yang panjang Tadi vlog aku juga sempet kosong banyak Karena abis dari coffee tower tuh kita baru-baru Cuma langsung ke Ginza aja Itu kita kayak... Buka-buka deh Kita kayak langsung belanja Beli Aku tadi beli beberapa barang juga Terus Ga sih aku beli atau barang dong Terus habis itu kita Sekarang Dapet waktu buat makan Jadi Ini tuh adalah One of the best Restoran Daging Yakin itu gitu Sebenernya kalo dilihat sih Looks itu kayak Kintan teman-teman Kalian harus lihat di belakang itu adalah Tew of Kintan Kintan teman-teman Nama tempatnya apa kak? Yakiniku Sansui Nama tempatnya Yakiniku Sansui Karena dia selalu lapar Lapar Dan dia selalu inget kalo anak-anaknya belum makan Hai, aku siapnya Hai, aku siapnya Tapi Oke Siapa yuk yang mau? Boleh, boleh Aku juga mau jadi Tapi khusus ke Instagram Dan sekitarnya Kalo aku Jepang Hmm Sekitarnya aku mau Oke Kita makan dulu yang enak banget Sekarang Semuanya enak Beban Itu gaitin sama janda Masakin 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 Jadi keibuan banget Kana sudah janda Iya, keibuan janda itu keibuan ya, Bang Dimaranya namanya Atau ibu banget Pake cipta Boleh bilang janda Single Oh iya, single Sudah selesai makan Sudah selesai makan Sudah selesai mulai tutup Terus saya mau lanjut ke Eh Mau lanjut ke hotel Cula Mau lanjut ke apart masuk ya Pulang Sehat Video kameraku udah lobet Pokoknya thank you for watching Besok aku rapel Sama sambungan Video besok Bye-bye